Mengawali informasi di Kompasi yang hari ini bersama saya Nanda Aprilia. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhaji Ravendi memastikan Senin besok sidang Kabinet Paripurna Perdana akan digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini disampaikan Muhaji Rusai meresmikan gedung medik tahap 3, Rumah Sakit Muhammad Diyadi, Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoar, Jawa Timur. Muhaji Ravendi juga memastikan dirinya akan segera berangkat menuju Ibu Kota Nusantara dan hari Senin seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menggelar sidang Kabinet pertama kalinya. Pokoknya terus progresnya bagus, nah besok saya ke IKN rapat Paripurna Bila. Kira-kira bahasa apa, Pak? Untuk pembahasan apa, Pak? Rapat Kabinet, rapat Kabinet pertama besok, hari Senin. Untuk mengetahui informasi terkini dari Ibu Kota Nusantara atau IKN, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, selamat siang. Bagaimana persiapan jelang rapat Kabinet pertama kalinya yang akan diselenggarkan di IKN besok, Masni? Iya, persiapan ini terus dilakukan. Kalau kita melihat tadi dari pagi dan juga kalau kita melihat dari kemarin seperti itu ya, dan juga saudara persiapan ini terus dilakukan mengingat untuk dari kedatangan Presiden Jokowi ini diagendakan akan terbang dari Jakarta menuju ke IKN ini pada siang hari dan dikabarkan ini akan sampai di IKN pada sore hari nanti. Kalau kita melihat dari kemarin persiapannya tentu ini akan terus dipersiapkan menjelang dengan sidang Kabinet yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 atau esok hari. Dan juga kita melihat tadi banyak juga Pas Pampres yang menelusuri kawasan KIPP tentunya dan tempat saya melaporkan ini. Dan di Sumbu Kebangsaan dari kemarin ini untuk dari Pas Pampres juga TNI Polri serta dari Kementerian PUPR ini terus menelusuri dan juga memastikan untuk kesiapan sidang Kabinet yang akan dilaksanakan pada esok hari. Kalau dari Mensesnek, Pratikno ini menyebutkan bahwa sidang Kabinet ini nantinya akan membahas hal-hal umum seperti bagaimana evaluasi dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo dan juga nanti bagaimana transisi pemerintahan dari pemerintahan Presiden Jokowi menuju ke pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dan selain itu juga untuk dari menteri-menteri yang akan mengikuti sidang Kabinet pada esok hari tentunya akan datang juga hari ini pada tanggal 11 Agustus 2024 dan kami dari Mensesnek Pratikno menyebutkan bahwa memastikan seluruh menteri ini datang dan juga mengikuti sidang namun belum dikonfirmasi lebih lanjut seperti itu. Dan kalau kita lihat pun dari kemarin memang untuk dari menteri yang sudah ada di IKN ini yaitu menteri PUPR seperti itu dan kita masih menunggu apakah nantinya nanti siang nanti atau ini akan berbarangan dengan Presiden dari Menteri-Menteri Kabinet ini akan sampai di IKN. Kalau kita melihat bagaimana dengan fasilitas yang akan digunakan tentunya kalau kami mendapatkan informasi untuk sidang Kabinet ini akan nantinya dilaksanakan di istana di IKN tentunya begitu namun belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut apakah sidang akan di Istana Negara maupun di Istana Garuda namun tentunya sidang ini akan dilaksanakan di Istana di IKN dan hingga saat ini kami masih menunggu nanti kedatangan dari Presiden Jokowi dan persiapan terus dilakukan baik itu di kawasan KIPP dan juga di Istana. Nanda. Oke Masni, tadi secara garis besar berarti artinya ini untuk evaluasi dari Kabinet sebelumnya begitu ya. Masni, Masni sekarang lagi ada di IKN lalu sebenarnya bagaimana dengan progres pembangunan di sana transportasi infrastruktur lainnya jelang perayaan 17 Agustus mendatang Masni? Iya, dari informasi yang kami dapatkan tentunya untuk dari progres di IKN dan terkhususnya di KIPP ini sudah di atas 95% rampung seperti itu dan untuk agenda terdekat memang untuk sidang Kabinet dan juga nantinya agenda puncaknya merupakan hari peringatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus dan disebutkan bahwa KIPP ini sudah siap untuk digunakan sebagai lokasi untuk perayaan hari kemerdekaan Indonesia dan juga upacara 17 Agustus dan selain itu pun di KIPP dan juga kawasan inti untuk upacara yaitu Istana Garuda, Istana Negara dan juga lapangan upacara ini sudah siap digunakan finishing atau penyelesaian ini sudah dilakukan kalau kita pantau dari kemarin pun gladi terus dilakukan persiapan dan juga latihan baik itu dari petugas upacara maupun dari pihak-pihak lainnya ini terus dilakukan dan barusan saja kita juga mendengar tadi juga ada persiapan di lapangan upacara tadi malam juga ada gladi untuk renungan malam pada 16 Agustus 2024 nanti dan kalau kita melihat bagaimana dengan fasilitas seperti itu kalau fasilitas dari sumber daya airnya untuk bendungan sepaku semai ini sudah bisa digunakan dan juga untuk dari airnya ini sudah di tahap 3 di mana nanti diharapkan sudah bisa digunakan dengan baik dan juga bisa diselesaikan dari beberapa hari nanti dan juga bisa digunakan seperti itu kalau untuk jalan, akses jalan kalau kita melihat untuk yang akan digunakan dalam waktu dekat tentunya dan juga kemarin sudah digunakan pada kira bendera dan juga teks proklamasi akses jalan menuju ke IKN untuk jalur VVIP yaitu nanti dari bandara sepinggan ini akan menggunakan tol fungsional dan ini yang juga sudah digunakan rutenya oleh rombongan dari kira duplikat bendera merah putih juga teks proklamasi besok dan juga nanti tentunya dan juga tanggal 17 nanti jalur ini juga akan digunakan oleh VVIP kalau kita melihat lagi dengan bagaimana jalan utama di kawasan sumbu barat dan juga sumbu timur di dekat istana tentunya ini sudah juga dikejar maksud kami juga dipersiapkan dengan baik seperti itu untuk dari trem otonom juga terus dilakukan uji coba dan juga dipersiapkan dengan baik mengingat salah satu transportasi yang digunakan nantinya pada tanggal 17 Agustus merupakan trem otonom dan selain itu pun untuk kawasan-kawasan penginapan akomodasi seperti itu salah satu yang sudah bisa digunakan adalah yang sudah siap untuk menampung dari tamundangan maupun dari pejabat adalah hotel Nusantara seperti itu dan selain itu pun dari pemerintah juga menyiapkan 200 bus yang nantinya juga akan membawa tamu undangan dan juga petugas upacara kalau kita berbicara mengenai masyarakat umum yang ingin mengikuti upacara 17 Agustus tentunya untuk dari mesasnek juga dari pemerintah menyebutkan bahwa akan ada perwakilan dari masyarakat umum namun ini juga sesuai dengan undangan seperti itu ada perwakilannya perwakilan dari masyarakat umum baik itu dari masyarakat adat ataupun dari masyarakat atau pekerja yang ada di sekitaran IKN seperti itu dan kalau misalnya untuk masyarakat umum yang ingin mengikuti dari PUPR juga menyebutkan bahwa ada namanya lokasi yang bisa digunakan ini bisa menampung 8 ribu orang dan kita masih mengkonfirmasi lebih lanjut apakah nanti akan digunakan memang untuk masyarakat umum untuk bisa menikmati dan juga mengikuti upacara 17 Agustus yang akan digelar nantinya pada hari Sabtu Nanda ya secara garis besar persiapan di sana sudah 95% dan tentu terus menggenjot menjelang persiapan 17 Agustus terima kasih Mas Nira Mawati atas laporan Anda selamat bertugas kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati